Tim Sargabungan berhasil menemukan dan membawa api box atau kotak hitam dan kotak emergency locator transmitter ELT pesawat Smart Air dari lokasi kejadian ke kota Tarakan. Kedua benda tersebut kemudian diserahkan langsung kepada pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Komandan Lanut Anang Busra Tarakan, Kalimantan Utara, Kolonel Penerbang Bambang Sudewo saat konferensi pers pada Senin 11 Maret menjelaskan penyerahan api box dan ELT box ini untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat dan sebagai bahan untuk evaluasi ke depannya agar kejadian kecelakaan pesawat tidak terulang kembali. Makanya harus diambil ELT-nya, dimatikan sehingga sistem safety, safety aviation-nya sudah off berarti sudah tertangani. Kemudian data ini penting karena apa? Untuk tindak lanjut KNKT mencari penyebabnya untuk supaya ke depan tidak terjadi lagi penyebabnya terutama untuk pesawat jenis Pilatus ini. Nanti kalau dilihat apakah kerusakan teknis atau apakah ada memang prosedur yang salah. Sementara investigator keselamatan penerbangan KNKT Henry Purborianto menyebutkan di dalam api box atau kotak hitam terdapat data berupa rekaman suara dari pilot dan teknisi serta data penerbangan berupa ketinggian, kecepatan, dan arah pesawat Smart Air. Untuk KNKT ini sebenarnya ELT, ini adalah emergency locator transmitter. Sebenarnya ini yang dari kemarin kalau misalnya mas dan mbaknya itu dengar, sudah sinyal emergensinya sudah terdengar, sudah didapatkan. Nah ini alat yang akan mentransmit sinyal emergensi itu. Ada pun terkait waktu investigasi dari kotak hitam akan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas dari kotak hitam itu sendiri. Dari Tarakan, Kelimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, Muartakan.